Sedar run pengerjaan Stadion Harapan Bangsa Longraya Banda Aceh masih berlangsung hingga kini. Sebanyak 800 pekerja dilibatkan untuk dapat merampungkan stadion tersebut. Selain untuk arena sepak bola, Stadion Harapan Bangsa juga akan menjadi tempat pembukaan pekan olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 nantinya. Stadion yang direnovasi melalui pendanaan APBN itu mampu menampung 17.000 penonton. Sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam berbagai komisi 5 DPR Aceh melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan stadion tersebut pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam peninjauan tersebut, pengerjaan fisik venue Stadion Harapan Bangsa sudah mencapai 90 persen dan diharapkan pada pekan ketiga Agustus ini sudah selesai 100 persen. Ketua Komisi 5 DPR Aceh, Emrizal Falefi Kirani menyebutkan stadion yang direnovasi melalui pendanaan APBN sudah mulai rampung dan yakin akan selesai sesuai harapan. Namun sambungnya, yang menggunakan dana APBA seperti lapangan tembak dan panjat tebing masih diragukan akan siap tepat waktu. Kita beberapa venue yang kita tunjau, ini baru pertama, ada beberapa venue, salah satunya yang besar adalah APBN dan banyak yang APBN kalau di SAB ini. Jadi harapan kita dalam APBN itu bisa rampung dan mereka janji akan rampung sebelum pembukaan. 5 Agustus, kemudian yang beberapa venue yang dengan APBN di lapangan tembak, kemudian panjat tebing, itu yang kita lihat sama-sama tadi masih kita ragukan. Dan ini kan perlu ekstra kerja, harus cepat dan begitu nanti pembukaan ada karena panjat tebing mencapai tembak itu sebelum pembukaan harus rampung semua. Dan kita harapkan ini betul sebagai skema yang telah dibentukkan dan betul apa yang disampaikan oleh pihak ketiga penganggur tadi mencapai target. Dan kita sama-sama memantau karena jangan sampai dengan gara-gara venue yang tidak siap aja buat makhluk. Progresnya sudah 90 persen, tinggal sedikit lagi, kemudian perawatan gemput dan kita lihat sama-sama tadi kan, cuma yang di depan. Yang di depan yang lain sudah on proses dan katanya sebelum pembukaan atau dua minggu sebelum pembukaan dah siap. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.